Juga menjadi perhatian juga jangan sampai memang berada di sekitar rel yang masih aktif lah ya. Kiri kanan ya, dilihat-lihat ya. Pemirsa, ini juga ada informasi lainnya. Seorang wisatawan Malaysia tewas terjatuh di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Diduga korban ini tewas akibat terpleset saat menuruni tangga menuju dasar air terjun. Jenazah Yosefin Tamsuk Min, 58 tahun, warga negara Malaysia, dibawa ke ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Dokter Haryoto, Lumajang untuk proses identifikasi dan juga pemeriksaan medis. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini sempat ikut membantu dari proses evakuasi korban dari lokasi jatuh hingga ke puskesmas terdekat. Namun naas nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Menurut pengelola wisata air terjun Tumpak Sewu, korban ini tewas akibat terpleset dan juga jatuh saat menuruni tangga menuju ke dasar air terjun. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara yang ada di lokasi kejadian dan sebelumnya korban bersama limarkannya asal negara Malaysia dan juga Singapura tengah menempuh perjalanan wisata ke air terjun Tumpak Sewu hingga akhirnya insiden ini terjadi. Tapi biasanya tempat wisata memang masih banyak yang agak mungkin infrastrukturnya kurang menunjang. Di beberapa wilayah tempat wisatanya bagus sekali tapi akses untuk kesitunya agak sulit untuk wisatawan. Oke jadi ada rambu-rambu juga seharusnya dipasang ya. Oke pemirsa ini berita berikutnya dua pelaku jambret di Kabupaten Pasuruan ini menjadi sasaran amuk massa. Kedua pelaku jambret yakimi di depan kantor desa Wonokoyo kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan bahkan massa juga membakar sepeda motor milik pelaku di lapangan bola. Tidak untuk ditiru juga ya aksi main hakim sendiri seperti ini. Jadi beruntung tidak berapa lama kemudian polisi ini segera datang ke lokasi dan mengevakuasi kedua pelaku ke kantor kelurahan. Dan juga tentunya berakhir di kantor polisi juga ya guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang tengah dilakukan. Tapi sekali lagi negara kita kan negara hukum ya Tih. Jangan ada aksi main hakim sendiri. Percayakan kepada hukum. Oke kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini polisi telah memeriksa terlapor dalam kasus dugaan pelecehan yang bermodus staycation. Terlapor? Belum terlapor ya? Belum ya. Ini di wilayah Bekasi Coba Barat. Dan kabarnya juga sudah ada indikasi dua perusahaan ya kabarnya V yang terlipat. Rencananya polisi juga akan meminta keterangan dua saksi ahli untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi juga telah memanggil dan juga meminta keterangan terlapor dalam kasus dugaan pelecehan bermodus staycation di Bekasi. Terlapor ini yang merupakan seorang manajer diperiksa di Mapolres Metro Bekasi hingga dini hari. Rencananya polisi akan meminta keterangan lagi dua orang saksi ahli yaitu ahli bahasa dan ahli hukum. Oke, kita simak ya pernyataan lengkap dari pihak kepolisian ya. Berikut ini. Datang ke Polres Metro Bekasi untuk didengar keterangannya terkait dengan klarifikasi kasus yang rekan-rekan wartawan sebut dengan staycation. Lalu ada beberapa saksi lagi juga yang kita dengar keterangannya pada hari ini, yaitu saksi pelapor jam 10.00. Lanjut ada dua saksi lagi yang kita periksa pada hari ini. Untuk tindak lanjut setelah kegiatan atau pemeriksaan hari ini, baik terhadap saksi, pelapor, dan terlapor, kita tindak lanjut. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan ahli, yaitu ahli hukum pidana dan ahli bahasa.